Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustajah? Ustajah harap anak-anak ustajah selalu sehat ya Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa Dan Kita berdoa Membacakan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah, baik anak-anak ustajah Kali ini kita akan membahas Pembelajaran di tematik 2 Sub tema 1 Mengenai sumber energi, hak dan kewajiban Pembelajaran kali ini akan dipandu oleh Ustajah Hairina Siap anak-anak ustajah? Baik Nah, anak-anak ustajah sekalian Perhatikan gambar yang ada di layar kaca anak-anak ustajah Ini adalah gambar sumber energi yang dihasilkan oleh matahari Matahari sebagai sumber energi Nah, matahari juga adalah sumber energi terbesar yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh manusia Ada pula, sumber energi adalah suatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi Seperti air, angin, dan matahari Nah, jadi banyak ya anak-anak ustajah sumber energi itu Bisa dari air, angin, dan matahari Jadi, matahari lah yang sering digunakan oleh masyarakat Dan air juga, serta angin Di dalam gambar ini sudah tercakup tentang pemanfaatan sumber energi ya anak-anak ustajah Nah, perhatikan gambar yang ada di layar kaca anak ustajah Ini adalah gambar lampu Biasanya lampu ini berasal dari sumber energi listrik Nah, anak-anak ustajah harus ketahui Sinar matahari dimanfaatkan sebagai sel surya Yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik Yaitu Pembangkit listrik tenaga surya Biasa disebut dengan PLTS Jadi, anak-anak ustajah sekalian Tenaga atau sumber energi matahari ini Dijadikan oleh manusia sebagai energi listrik Seperti itu Dan bahkan sering disebut dengan PLTS Pembangkit listrik tenaga surya Seperti itu ya anak-anak ustajah Nah, di dalam sumber energi ini Kita sebagai manusia Kita harus menghemat sumber energi Agar apa? Tidak terjadinya Suatu dampak kepada kita Seperti contohnya Kalau kita Lalai akan Memanfaatkan sumber energi Maka akan Berdampak dengan kita Yaitu berdampak negatif Negatif Seperti itu ya Nah, kali ini Anak-anak ustajah sekalian Kita akan membahas Tentang hak dan kewajiban Sebagai manusia Kewajiban dan hak Nah, di kewajiban dan hak ini Kita akan sangkut pautkan Dengan sumber energi tadi Seperti itu ya Nah, sebagai manusia Kita harus Kita mempunyai kewajiban dan hak Nah, apa itu hak? Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah Segala sesuatu Hal yang harus kamu lakukan Dengan penuh tanggung jawab Dan Hak itu adalah Suatu yang kamu peroleh Setelah melaksanakan kewajiban Jadi, anak-anak ustajah sekalian Kewajiban itu adalah Suatu yang memang Benar-benar kita Harus kerjakan Dengan jalan apa? Dengan jalan bertanggung jawab Seperti itu Contohnya Kita sebagai Manusia Dan Kita mempunyai Orang tua Mengatakan kepada kita Untuk Menghemat Energi Seperti itu Contohnya ada Cerita yaitu Dini Membantu orang tua Dan membantu Dalam menghemat Energi listrik Maupun air Jadi Kewajiban kita Ya sudah menghemat Tidak menghambur-hamburkan Air Nah, selanjutnya Apa hak kita? Hak kita di situ apa? Setelah kita sudah Melaksanakan Tanggung jawab Dan Kewajiban kita Maka hak kita apa? Jadi Si Dini tadi Boleh menggunakan Semua Alat elektronik Tetapi Melaksanakan Atau menggunakan Elektronik ini Dengan cara yang bijak Tidak Sesuka hatinya saja Seperti itu ya Nah, kita kali ini Akan membahas Tentang Kewajiban terhadap Sumber energi Anak-anak Ustazah Tahu gak Contoh Daripada Sumber energi Yaitu yang pertama Menghemat air Di rumah Ya Kita Harus menghemat air Di rumah Agar apa? Tidak menjadi Mubazir Ada Dalam hadis Inal Mubazir Mubazir Nah Di dalam gambar tersebut Ada gambar satu Yaitu Menggambarkan Seorang Ayah Atau Seorang Abang-abang Yang tidak Mematikan Airnya Ketika Ia tidak Menggunakannya Padahal Dia sedang sibuk Untuk Menggosok giginya Seperti itu Nah, ini adalah Satu contoh Yang buruk Dia Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Sebagai Manusia Gitu kan Dampaknya apa? Bakal Akan ada Banjir Melimpah Ruah Seperti itu Nah, di gambar dua Yaitu ada Gambar yang Seorang Wanita Yang mencuci Piring Dan dia Memanfaatkan Memanfaatkan Air itu Dengan Seperlunya Saja Seperti itu Seperlunya Saja Nah, jadi Kita nak Sebagai manusia Harus Menghemat Air Di rumah Agar Tidak Menjemubazir Ya Selanjutnya Anak-anak Ustazah Sekalian Kita Akan Membahas Tentang Hak Terhadap Sumber Energi Nah Yaitu Menggunakan Elektronik Dengan Bijak Hak kita Menggunakan Elektronik Dengan Bijak Contohnya Kita Dikasih Amanah Untuk Ya sudah Kamu boleh Menggunakan Televisi Kamu boleh Menggunakan Handphone Kamu boleh Menggunakan Radio Tapi Dengan Cara apa? Dengan Cara yang Bijak Nah Perhatikan Gambar Yang ada Di sini Apa Yang Kamu Lihat Dari Gambar Tersebut Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Yang Tidak Baik Kenapa? Karena Ia tidak Memanfaatkan Elektronik Itu Dengan Baik Nah TV Dia Tidur Dibiarkan Dia Menggunakan Handphone Padahal Sudah Penuh Dihidupkannya Saja Laptop Hidup Saja Jadi Semua Itu Tidak Mereka Tidak Digunakan Dengan Baik Jadi Berdampaknya Apa? Maka Kita Akan Membayar Listrik Itu Lebih Lebih Mahal Kan NL Saja Jadi Untuk Kita Harus Lebih Semangat Lagi Menghemat Energi Sumber Energi Baik NL Saja Sekalian Ada Pun Manfaat Sumber Daya Matahari Nah Apa Saja Ya Nah Ini Ada Gambar Yaitu Tentang Pembiasan Matahari Yaitu Energi Cahaya Kepada Tumbuhan Nah Jadi Matahari Ini Bisa Membuat Tumbuhan Makin Berkembang Namanya Itu Adalah Fotosintesis Yaitu Proses Fotosintesis Adalah Pada Tumbuhan Yang Menggunakan Energi Listrik Jadi Anak-anak Ustazah Tumbuhan Saja Bahkan Menggunakan Matahari Untuk apa Untuk dia Tumbuh Kembang Seperti itu Nah Selanjutnya Kita Menggunakan Matahari Untuk Apa Untuk Menjemur Pakaian Pakaian Kita Agar Apa Kering Dan bisa Kita Gunakan Lagi Benar Nggak Iya Benar Nah Pemanfaatan Sinar Matahari Untuk Mengkeringkan Pakaian Ya Benar Nah Baik Anak-anak Ustazah Ini ada Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Angin Jadi Anak-anak Ustazah Sumber Daya Angin Pemanfaatan Sumber Daya Angin Itu Terdapat Dalam Kincir Angin Ya Anak-anak Ustazah Nah Ada pun Manfaatnya Yang pertama Pembangkit Listrik Irigasi Mengganti Bahan Bakar Pemotong Kayu Mengali Arah Arah Angin Jadi Kincir Angin Ini Sangat Dimanfaatkan Sebagai Sumber Daya Angin Seperti Itu Ya Nah Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Sumber Daya Alam Ya Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Apa-apa Saja Perhatikan Gambar Gambar Ada Di Layar Kacana Ini Adalah Salah Satu Sumber Daya Alam Yang Digunakan Manusia Untuk Kehidupan Sehari-harinya Seperti Itu Ada pun Sumber Daya Alam Adalah Sesuatu Yang Terdapat Di Alam Kekayaan Dan Dapat Dimanfaatkan Manusia Untuk Mencukupi Segala Kebutuhan Hidup Contohnya Apa-apa Saja Nah Ini Perhatikan Ini adalah Salah satu Sumber Daya Alam Yang Dimanfaatkan Oleh Manusia Di Dalam Sumber Daya Manusia Yaitu Ada Dia Terdapat Sumber Daya Alam Abiotik Dan Sumber Daya Alam Biotik Sumber Daya Alam Biotik Sumber Daya Alam Biotik Yaitu Adalah Semua Kekayaan Alam Yang Berupa Makhluk Hidup Seperti Contohnya Manusia Seperti Manusia Terus Itu Hewan Tumbuhan Nah Itu Adalah Biotik Selanjutnya Yaitu Sumber Daya Alam Abiotik Nah Sumber Sumber Daya Alam Abiotik Yaitu Semua Kekayaan Alam Yang Berupa Benda Mati Dan Dapat Dimanfaatkan Oleh Manusia Jadi Sumber Daya Alam Benda Mati Seperti Contohnya Meja Kursi Dimanfaatkan Untuk Apa? Untuk Duduk Seperti Itu Ya kan? Kalau Kursi Untuk Duduk Meja Untuk Meletakkan Sesuatu Atau Menulis Seperti Itu ya kan? Nah Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui Jadi Sumber Daya Alam Itu Ada Dua Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui Yang Tidak Diperbaharui Apa Saja Itu? Contohnya Ada Bahan Pangan Nah Disini Ada Perlatan Olaraga Contohnya Apa Saja Seperti Bulu Angsa Untuk Memanfaatkan Bulu Tangki Seperti Itu kan Kalau Ini Kulit Ya kan Kalau bola Kulit Dimanfaatkan Kulit 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 Hewan Dimanfaatkan Untuk Membuat Bola Seperti Nah Selanjutnya Ada Bahan Sandang Yaitu Pakaian Yaitu Contohnya Serat Kapas Yang Membuat Kain Katun Serat Kepompong Ulat Sutra Yang Membuat Kain Sutra Nah Jadi Dapat Berbaharui Nah Disini Ada Obat Tradisional Yaitu Sirsa Dan Daunnya Sirsa Itu Dimanfaatkan Untuk Manusia Gitu Karena Dimanfaatkan Manusia Untuk Obat Gitu Nah Ini Ada Pangan Yaitu Padi Seperti itu Gandum Itu dia Perlatan rumah tangga Seperti meja Kursi Itulah Yang dapat Diperbarui Terus Ini Alat-alat Bangunan Baik Baik Anak Anak Setajah Selanjutnya Kita akan Bahas Sumber Daya Alam Yang Tidak Dapat Diperbarui Tuh Perhatikan Ini adalah Salah satu Sumber Daya Alam Yang Tidak Dapat Perbarui Yaitu Contohnya Minyak Bumi Gas Alam Batu Bara Nah Minyak Bumi Gas Alam Dan Batu Bara Itu Contohnya Yaitu Membuat Bahan Bakar Yang kedua Tambang Logam Seperti Contohnya Emas Perak Aluminium Dan yang ketiga Barang Tambang Non Logam Apa saja Itu Seperti Jipsum Untuk Bahan Cat Tembok Intan Untuk Perhiasan Nah Itu Adalah Sumber Daya Alam Yang Tidak Dapat Diperbaharui Ya Ada Tiga Baik Anak Ustajah Itu Saja Penjelasan Saya Pada Hari Ini Semoga Anak Ustajah Paham Terima Kasih Atas Perhatiannya Semangat Belajar Dan Selamat Mengerjakan Tugas-tugas Yang Ada Di Pembelajaran Tematik Ustajah Ucapkan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh